Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Gak mungkin sebuah keputusan itu disampaikan tanpa sebuah argumentasi data fakta-fakta lapangan yang mateng. Ini harus sangat rencana, sangat matang, sehingga saat memutuskan itu betul-betul kondisinya betul-betul benar. Kita tidak ingin tergesa-gesa tapi ingin secepatnya. Tidak, ke Kalimantan. Nah, Kalimantannya yang Kalimantan mana yang dulu? Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di-subscribe channel saya ini dan di-klik ikon loncengnya. Terima kasih. Baik sahabat semua, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan hasil kajian pemerintah mengenai lokasi ideal bagi pembangunan ibu kota baru Republik Indonesia. Melalui serangkaian kajian selama 3 tahun belakangan, Presiden menetapkan 2 wilayah di Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi pembangunan ibu kota baru. Hasil kajian-kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian kebupaten Panajam, Pasir Utara, dan sebagian di kebupaten Kutai, Kata Negara, Provinsi Kalimantan Timur, ujarnya di Istana Negara pada Senin 26 Agustus 2019. Ada sejumlah alasan yang mendasari pemerintah untuk memutuskan Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota baru Indonesia. Kepala negara dalam keterangannya kemudian menjelaskan alasan pemilihan provinsi tersebut. Risiko bencana minimal baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor ucapnya. Selain dianggap minim risiko bencana, lokasi Kalimantan Timur yang berada di tengah-tengah Indonesia juga menjadi pertimbangan utama bagi pemerintah. Hal itu menjadi alasan kedua pemilihan Kalimantan Timur sebagai lokasi pembangunan ibu kota baru yang memang bertujuan untuk pemerataan ekonomi ke Indonesia Timur. Ada pun yang ketiga, Presiden mengatakan bahwa lokasi yang telah ditetapkan tersebut berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang. Selain itu, infrastruktur yang relatif telah tersedia dan kepemilikan lahan pemerintah seluas kurang lebih 180 ribu hektare yang juga menjadi pertimbangan dipilihnya provinsi tersebut. Yang keempat, telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. Yang kelima, telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektare, kata Presiden. Oke sahabat, mari kita tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebasikan. Pada siang hari yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan hal yang berkaitan dengan perpindahan Ibu Kota Negara. Rencana untuk pindah Ibu Kota itu sudah digagak sejak lama, bahkan sejak era Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Dan sebagai bangsa besar yang sudah 74 tahun merdeka, Indonesia belum pernah menentukan dan merancang sendiri Ibu Kotanya. Banyak pertanyaan, kenapa harus pindah? Yang pertama, beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa. Dan juga airport, bandara udara, dan pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia. Yang kedua, beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk sudah 150 juta atau 54 persen dari total penduduk Indonesia. Dan 58 persen PDB, ekonomi Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Dan pulau Jawa sebagai sumber ketahanan pangan. Beban ini akan semakin berat bila Ibu Kota pemerintahan pindahnya tetap di Pulau Jawa. Kemudian juga ada yang bertanya mengenai pendanaan. Perlu kami sampaikan bahwa total kebutuhan untuk Ibu Kota Baru adalah kurang lebih 466T. Nantinya 19 persen itu akan berasal dari APBN. Itu pun terutama berasal dari skema kerjasama pengelolaan aset di Ibu Kota Baru dan di DKI Jakarta. Sisanya akan berasal dari KPPU, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta investasi langsung swasta dan BUMN. Pertanyaan ketiga, kenapa ujen sekarang? Kita tidak bisa terus-menerus membiarkan beban Jakarta dan beban Pulau Jawa yang semakin berat dalam hal kepadatan penduduk. Kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur, parah dan polusi udara, dan air yang harus segera kita tangani. Dan ini bukan kesalahan Pemprov DKI Jakarta, bukan. Tetapi terlebih karena besarnya beban yang diberikan perekonomian Indonesia kepada Pulau Jawa dan kepada Jakarta. Kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa yang terus meningkat meskipun sejak 2001 sudah dilakukan otonomi daerah. Pemerintah telah melakukan kajian-kajian mendalam dan kita intensifkan studinya dalam tiga tahun terakhir ini. Hasil kajian-kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi Ibu Kota Baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur. Yang kedua, lokasinya yang strategis berada di tengah-tengah Indonesia. Yang ketiga, berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda. Yang keempat, telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. Dan yang kelima, telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektare. Pembangunan Ibu Kota Baru ini bukan satu-satunya upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan Pulau Jawa dan Luar Jawa. Karena selain itu, pemerintah juga akan membangun industrialisasi di luar Jawa berbasis bilirisasi sumber daya alam. Dan Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan terus dikembangkan menjadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa bersekala regional dan global. Dan rencana Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan urban regeneration yang dianggarkan sebesar 571 triliun tetap terus dijalankan. Dan pembahasannya sudah pada level teknis dan siap dieksekusi. Saya paham bahwa pembinaan Ibu Kota Negara ini termasuk lokasinya membutuhkan dukungan dan persetujuan DPR. Oleh sebab itu, tadi pagi saya sudah berkirim surat kepada Ketua DPR RI dengan dilampiri hasil-hasil kajian mengenai calon Ibu Kota baru tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah akan segera mempersiapkan rancangan undang-undangnya untuk selanjutnya disampaikan kepada DPR. Demikian yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.